Padahal kalau kita hitung bu, kalau usia saya, usia anda ini, hari ini 40 tahun saja, kalau saya kan masih 17 tahun. 40 tahun bu ya, 40 tahun, masa balik seorang mu'min, dikatakan mukallaf, dalam adab syafi'i itu, usia balik itu 15 tahun. Kalau dia sudah haid dulu sebelum itu, maka diputuskan, disitulah dia mulai balik. Tapi kalau belum haid, belum mimpi basah, kok sudah 15 tahun, disitulah mulai masa baliknya. Kalau seseorang itu usianya 40 tahun hari ini, dikurangi 15, maka sesungguhnya dia sudah melewati Ramadan, yang dihitung pahala dan dihitung dosanya kalau dia melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran, itu 25 tahun bu. 40-15 kan 25, berarti dia ini adalah alumni-alumni Ramadan sebanyak 25 kali. 25 itu bu, kalau disejajarkan dengan sata pendidikan seseorang, dia sudah dokter bu, bahkan profesor. Loh ya kita hitung loh bu, ya kan, kita hitung ya, SD 6 tahun, SMP, TK dihitung, ya, TK dihitung, TK 2 tahun, nggak usah pakai paut ya, TK 2 tahun, ya. SMP, ESD 6 tahun, 8, SMP 3 tahun, 11, SMA 3 tahun, 11, S1 4 tahun, berarti 18. 18, S2-nya 2 tahun, 20, 20, dokter 4 tahun, 24. Jadi ini dokter, 25, lebih setahun. Ya, dia ini 25 tahun, dia ini kalau kita sudah melewati Ramadan 25 tahun, berarti kita ini pakar-pakar Ramadan. Kalau lebih dari itu berarti guru besar kan. Artinya dia harusnya sudah sangat lihe melewati Ramadan. Dia sudah faham, oh hari pertama itu harus seperti ini, hari kedua seperti ini. Tapi kan kenyataannya tidak. Ya, seringkali kita hanya bertahan lima hari pertama, terus kendor, sepuluh hari pertama. Terutama untuk para muslimah. Muslimah itu seringkali kendor ketika, ya, datang masa haidnya misalnya. Wah, sudah tambah kendor. Padahal tanpa masa haid saja kendor gitu loh. Iya nggak? Iya, hadirin dimuliakan Allah. Apa itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita? Kenapa itu setiap tahun berulang, hadirin? Ya, setiap tahun berulang. Apa kita tidak pernah bertanya-tanya? Ini kenapa ini Ramadan kita setiap tahun seperti ini? Padahal para sahabat nangis-nangis itu agar bisa disampaikan ke Ramadan. Mereka menyiapkan finansialnya, mereka menyiapkan kebutuhan logistiknya sebelum Ramadan. Tanggal 1 Ramadan, 5, tanggal 5 Mei besok itu, ya, ahad sore itu para sahabat sudah tutup tuh tokonya. Buka lagi kapan paginya? Nggak, buka lagi nanti setelah Idul Fitri. Kenapa? Mereka mau fokus ibadah.